1.395 calon haji asal Kudus, Jawa Tengah diberangkatkan. Jemaah diimbau untuk menaati imbauan dari tim kesehatan dalam menghadapi cuaca panas di Tanah Suci. Kabupaten Kudus tahun ini akan memberangkatkan 1.395 calon haji yang terbagi dalam 5 kloter, yakni kloter 68, 69, 70, 71, dan 72. Dari total jemaah haji itu 60 persen yang merupakan jemaah calon haji lanjut usia dengan usia rata-rata di atas 50 tahun, sodara. Untuk menghadapi cuaca panas di Tanah Suci, jemaah diimbau untuk menaati imbauan dari tim kesehatan. Total kudus keseluruhan 1.395. Berapa kotor itu, Pak? Semuanya 5 kotor, kemarin sudah diimbau untuk senang biasa mentaati tim kesehatan. Kita ikuti aja perintah, saran dari tugas kesehatan. Karena memang musim, tahun ini memang kebetulan musim panas. Saudara seorang pedagang pakaian di Belu, Nusa Tenggara Timur memiliki keinginan kuat untuk bisa berangkat haji dan setelah sabar menanti selama 11 tahun lamanya. Ia akhirnya bisa menunaikan ibadah haji bersama ibunya di tahun ini. Umar Raja, warga Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang bekerja setiap hari sebagai pedagang pakaian, sabar menabung selama 11 tahun untuk bisa mengumpulkan biaya naik haji. Ia telah mengumpulkan tabungan sejak 2013 silam, demi bisa menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Keinginan dan niat yang kuat, membuat Umar tak pernah berhenti untuk terus mempersiapkan diri. Salah satunya dengan rutin membaca Al-Quran, dengan tujuan mendapatkan undangan sebagai tamu Allah SWT di Tanah Suci. Umar mengatakan, meski ada berbagai keterbatasan di tengah kebutuhan biaya hidup yang serba mahal, ia bersyukur bisa memenuhinya dengan segala bantuan Tuhan yang maha kuasa. Ia rencananya akan berangkat haji tahun ini bersama ibunya. Umar berharap agar niat yang kuat dan kerja kerasnya ini, bisa dicontoh oleh anak-anaknya agar bisa mengikuti jejaknya untuk memiliki tekat yang kuat, untuk bisa menjalani ibadah haji di kemudian hari. Ratusan ribu jemaah haji Indonesia tiba di Arab Saudi Saudara. Saat ini para jemaah menunggu puncak ibadah haji dengan melakukan ibadah umroh dan sholat di Masjidil Haram. Total ada 127 ribu jemaah haji asal Indonesia yang berada di Tanah Suci. 105 ribu jemaah diantaranya mulai memadati Masjidil Haram di Mekah. Jemaah haji yang baru tiba, baik dari Madinah maupun Tanah Air, melakukan umroh wajib sebagai rangkaian dari ritual haji. Sholat ke Masjid, lalu sholat sunnah, lalu baca Qur'an, lalu doa-doa, lalu lihat-lihat jalan-jalan di pinggir-pinggir tokoh-tokoh. Umroh sunnah belum, karena baru satu hari di sini. Insya Allah besok kalau ada taksi, ada yang ngantar, insya Allah akan lakukan juga. Ya, terus sunnah juga sebanyak-banyaknya, mumpung ada di sini, sudah 12 tahun menunggu. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menerjunkan petugas perempuan untuk menyambut jemaah haji di Bandara Jeddah. Petugas perempuan dinilai lebih mampu memahami kondisi sikis jemaah haji Indonesia. Para petugas perempuan bersiap menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Ada yang bertugas menyambut kedatangan jemaah, memeriksa paspor, hingga mengantar jemaah lansia dengan mobil golf dari pintu X-ray menuju ke bus. Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Mekah Arab Saudi sudah dioperasikan sejak 20 Mei yang lalu dengan didukung 168 tenaga kesehatan. KKHI Mekah dilengkapi sarana-prasarana kesehatan seperti ruang IGD, ruang rawat inap, hingga ruang isolasi. Terima kasih kerana menonton!